Oh, zaman itu Kang Solez sudah jadi balance, stand up comedy, Metro on campus ya, Kang? Iya, kayaknya pokoknya, kita main ke Jogja, udah, gue liat ada bandnya, Mbak Inu, aku, apa sih, lucu enggak, gak laki-laki-laki? Coba, obrolannya, ya sama aja, obrolan di antara anak band ini gimana, kami mau, temen gue ngajak, gue gara-gara gue suka ngoceh sendiri, Jadi, jadi, leh, ayo kita bikin band, tapi lu jadi MC ya? Nonton TV gitu kan? Enggak. Enggak. Nonton Piala Dunia gitu kan? Piala Dunia final gitu kan? Enggak. Nonton bola, mendingan di berita, udah langsung gol. Lagi-lagi kan beli kaos dengan ukuran lama, nah itu mempengaruhi gak jadi, kayaknya gak boleh makan banyak nih kayaknya. Gak apa-apa, biarin aja, gue mah, ah buncit buncit aja lah. Si baju lo kecilan apa? Orang masih bisa dipakai. Dulu kayaknya kekecilan. Iya gak apa-apa. Iya. Iya. Adik sekeluarkan. Apa ini? Apalah ini? Apa ini? Ya. Apa? Transfer apa kok itu? Transfer apa kok itu? Transfer apa? Gila kok. Kalah lagi kok. Yuh, jauh-jauh lah. Nyebut-nyebutin diri sendiri. kreatif natural-natural bless you nyanyi nyanyi lagu ini gimana kalau kita main QQ apa yang salah sih dengan main QQ nggak salah salah itu gimana kalau main QQ itu bercandaan itu tadi cuman jokes lah itu kan kartunya juga kartu remi nggak mungkin bisa main QQ bisa-sambung 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 bisa eh gapapalah gimana cepat nyari 30 nyanyi aja mau nyanyi lagu apa lagu ini tokecang itu Sunda kan toke kacang toke kacang bukan bukan toke kacang masa jadi juragan kacang nggak tau toke tokecang apa itu Sunda kan kita cari ya sambil dia nyari bolehlah taruh musik-musiknya taruh musiknya wah lagi yang panjang ke Hai Hai manggam titik titik cekrek hahaha titik cekrek tok kecang tok kecang mala genbir toslo angen kacang angen kacang Sapari yuk kosong Tok kecang, tok kecang Bagelir tos blong Angen kacang, angen kacang Sapari yuk kosong Hei, orang Sunda Ayah listrik dimasigit Menicah angka tinggalna Ayah istri jangkung alir Karangan dina pipi na Tok kecang, tok kecang Bagelir tos blong Angen kacang, angen kacang Sapari yuk kosong Tok kecang, tok kecang Bagelir tos blong Angen kacang, angen kacang Sapari yuk kosong Angen kacang, angen kacang Sabarimu Kosong Jadi tokecak ini Apa artinya? Toke lagi makan kacau Nah bener tadi Arti lagunya adalah Semualah Buat mengingatkan manusia biar gak serah kau Terus senantiasa berbagi Untuk sesama Kalau tosblong itu tadi apa? Tosblong itu udah ngeplos kali ya Apa sih mau sulap? Kita tengok perjalanan kalian Tarot jadinya B ini 2 Poker itu 2 Karena tahun ini dari 1 orang akan menjadi 2 Kalau main cab sab, gede itu 2 sekong Betul nih, gila Bebek nih Men samping Ada Jack Ketua Boris Jack Jago Mengatasi masalah tahun ini 8 keriting Jacknya 8 keriting Tak terhingga rezekinya Tak terhingga rezekinya Tapi agak banyak Agak sulit yang dihadapi 8 keriting Banyak rezeki Banyak pengorbanan Betul Berarti harus capek dia tahun ini Iya Wah, saya Wah, Jack juga Jago kita Jago kita Apa games hari ini? Games hari ini? Siapa yang mau ngasih? Nggak, games hari ini Itu Nah, itu tadi Tuh Nggak, games hari ini Itu Namanya games ini adalah Benar-benar bohong Jadi setiap dari kita Memberikan 2 pernyataan Satu benar, satu bohong Dan kita akan menebak Siapa Eh, mana yang benar Oke Oke ya Aku pertama ya Berarti aku 2 kasih pertanyaan Kalian tebak mana yang betul Pernyataan ya Pernyataan mana yang betul Mana yang bohong Iya Oke Berat badanku 62 Satu lagi Aku suka kali alpukan Yang benar yang berat badanmu 62 Yang benar suka alpukan Yang benar 62 Badannya 62 Wah Yang bohong yang alpukan Iya, yang benar yang 62 berarti Kau cuma yang mengerti diriku Tidak mungkin Tidak mungkin berat badannya 62 segini Orang 61,8 Tapi kapan Aku pernah makan alpukan Nggak pernah kami lihat Iya, kan aku diam-diam Tapi dia tuh suka alpukan Tahu dari mana? Dari hati ke hati Lanjut, lanjut Dua pernyataan Dari durian aja 4 juta Iya kan Bukan berarti harus suka alpukan Terus nggak suka durian Soalnya paling sering Keliatannya durian Betul? Aku Aku Suka dingin Aku Suka Kamu Seafood Aku suka dingin Sama aku suka seafood Kau tidak suka seafood Ya, kau tidak suka seafood Karena kau Bandung Bandung kan dingin Kau suka dingin di Bandung Kau bilang Enggak itu Kau suka seafood dingin Kau suka dingin Suka dingin Karena cerita dia yang di lampu merah sampai panas itu Yang ini Kau yang bohong itu yang suka seafood Iya Karena aku bilang Betul ya? Enggak dia suka seafood Apa? Apa? Orang ini dingin Aku seafood Aku suka dingin betul Aku suka seafood Enggak Karena memang emang kami sering sih sama-sama dingin beberapa kali ini aku tadi mojo eh masa iya nggak suka dingin padahal beberapa kali sama-sama dingin aku ya tinggiku 165 cm eh tinggiku 167 cm aku SD ranking 2 kok kayaknya bohong semua ya ini kayak pertanyaan jebakan ya mana yang benar yang benar kalau aku benarnya ranking dua karena kan kita tingginya nggak bela jauh aku tahu tinggiku berapa berapa tadi tinggimu 167 betul 167 bohong tinggi dia nggak nyampe 163 tinggimu kau 167 tinggi Hai kunci jawabannya yang benar adalah aku SD ranking 2 iya tinggiku 165 dia mau pamer aja tadi tuh kalau dia pernah ranking gua iya tapi kan pasti tergoceh iya coba kau coba kau umurku 34 coba kau aku aku SD selalu lima besar eh apa sih selalu tiga besar aku aku pernah main timnas aku pernah main timnas kan gamesnya benar-benar bohong bukan bohong-bohong-bohong-bohong olahraga menipu umur aku SD ranking 3 besar selalu 3 besar selalu 3 besar pernah main timnas pernah main timnas yang bohong pernah main timnas yang bohong pernah main timnas iya yang paling yang paling nggak masuk akal ya timnas timnas main timnas itu bohong kalau SD 3 besar ada kemungkinan kecuali kau masuk timnas cabang olahraga menipu umur kau menang ju yang betul aku menang timnas U17 walaupun tidak pada akhirnya tidak berangkat walaupun kau U19 itu jangan dikasih tahu kan dicoret juga gara-gara kayak gitu ketangguh sama semula itu kalau ranking 3 besar cuma sampai kelas 4 SD timnas pernah U17 oh U17 pernah coret coret gara-gara ketahuan enggak seleksi enggak seleksi aja gara-gara seleksi udah persiapan udah persiapan gitu aduh aku takut tuh sama yang ini kok takut iya 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 mulut lama lembut the poison mode mulut beracun kan soalnya 2 fakta 1 bener 1 bohong tentang sole-sole kita ya terserah deh mau bikin gua pernah belajar cara cara pawang hujan satu lagi gua tidak pernah ranking ketika SD yang bohong yang bohong yang bohong yang ranking yang bohong yang belajar ilmu hujan bener soalnya 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 jadi bong gimana sih bagaimana kita kak kenapa kak apa ceritanya gimana ceritanya kak ya kan gua remaja seneng sama kebatinan tapi enggak maksudnya kalau pencinta kebatinan kenapa pilihannya pawang hujan segala macam kesaktian gua pelajari ke siapa belajarnya kak orang-orang dalam rangka apa maksudnya dulu tuh kenapa ya dalam rangka memperkaya ilmu Astaga ada apa dari kawan-kawan kawan-kawan bener kemarin ngobrol gua pas nonton film dia bilang leh apa sih pernah gak sih lu berapa ngaya-kaya waktu kecil gitu berapa apa lu bilang ngebayangin bahwa lu tuh ternyata anak orang kaya gitu bahwa selama ini orang tua lu bukan yang ini iya iya lagi jangan sering kasih gua gak pernah gua lagi kecil gak pernah berobsesi sama apa kekayaan ya biarin aja maksudnya orang tua gua pas-pasan tapi yaudah cukup kan gak miskin juga tapi obsesinya tapi gak yang aduh gua pengen deh jadi orang kaya banyak duit enggak gua mah lagi remaja gak pernah berfikir seperti itu gua selalu aduh gua pengen ke Bali bacok gua pengen bisa terbang berhentiin hujan iya gua pengen gua pengen bisa kalau ada orang apa ditolok ada orang lagi dirampok gua datang terus gua hajar malingnya terus gua anti tembak gua suka pembela diri sukanya superman lah gitu kebanyakan nonton film pendekar iya gua dulu film kungfu gua selalu tonton gua setiap lihat yang ada gan terbang gua pengen banget bisa loncat dari misalnya gua tuh aduh kok lagi tidur aduh gua males ke WSI ah tinggal terbang hahaha tapi kan tetep berak hahaha makanya di scene di salah satu scene film mau jadi apa ada merpati putih merpati putih salah satunya kan belajar bela diri sempet ya kak iya dulu gua merpati putih lama berapa tahun empat tahun lah sampuk apa sampe ya kak sampe level apa ya level 4 lah balik 2 namanya kan kalo merpati putih dasar 1 dasar 2 balik 1 balik 2 terus itu waktu kuliah jadi gara-gara males latihan jadi udah lah gak pernah latihan lagi kayak apa keseharian kang soleh sampe-sampe harus bela diri harus bisa ini pengen aja gara-gara kebanyakan nonton film kungfu oh gitu doang bukan karena yang dibully iya nggak dibully pengen aja gara-gara nonton film kungfu kan kayaknya oh kayaknya enak apa ya kayaknya keren banget kayaknya jadi power ranger gitu-gitu mungkin zamannya kang soleh filmnya banyak film kungfu iya kalau film mandarin eh kinceng yang di laut berantem-berantem iya terus ada di indonesia deru dan debu iya terus iya apa di RCTI dulu filmnya kan ada si apa Wirosablang sinetronnya ada sinetron yang dari hongkong itu sinetron kungfu Saolin tentang orang yang belajar Saolin gua tuh dulu lagi pas sampai selesai kerja pun masih pengen gua berkunjung ke kuil Saolin pengen lihat pengen lihat bener gak disuruh bawa air pengen lihat orang apa belajar-belajar gitu pagi-pagi tuh wah gitu itu kan ada yang lagi ya hucan dilantara tempat menempat itu ada seri yang ada di RCTI yah yah lo kalau layar emas kan masih jetli iya 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 tapi 4 tahun di Merpati Putih pernah berantem bener gak? enggak gua pernah apa iya gua sih gak gua penakut tapi ya tapi bela diri tapi enggak gua gak pernah berantem apa iya gak pernah berantem Karena gue pada akhirnya gue sadar silat yang paling bagus itu silat lidah Nah gak perlu lah kita sakti-sakti Orang sakti juga kalau kita speakin bisa nunggu sama kita Kalau ada orang berantem, soalnya itu tipe yang akan nimbrung atau yang akan menghindar, meninggalkan? Nah gue nonton Jadi komentator Gue sampai sekarang kalau ada orang berantem di jalan, gue suka teriakin Hajar! Pongkor Masih suka gitu kan? Mau gitu? Kalau di jalan misalnya, gue suka teriak, Hajar! Maksudnya yang maksud lo? Berantem sana, berantem, berantem! Malah digitu-gituin lah Iya, biar gak jadi berantem Ya antara biar gak jadi berantem atau biar seru Yang penting ada, ada Kak Zole-nya Kak Zole ini adalah orang yang kita sering berantem, tapi berantem mulut gitu Pada akhirnya yang penting silat lidah lah Enggak perlu lah, kita sakti-sakti Iya betul Buat apa gitu sakti-sakti Sakti-sakti Kang Zole berarti 4? 4 dong Ini pertanyaan yang biasa kami lontar Apa itu? Apa perspektif Kang Zole tentang orang Batak? Gue suka orang Batak ya Gebetan, gua SMA orang Batak Oh iya tuh Marga? Si Manjuntak Si Manjuntak Itu karu ya, karu ya Deni? Tidak-tidak Biasanya orang-orang kan teman-teman gak batuk? Iya Gebetan Batam Kok bisa-bisanya kan? Ya cakep lah dibogor berarti kejadiannya kemarin itu Pras ada cerita disini gebetannya orang Batak banting motor tapi kalau kan soalnya sampe pacaran tuh gak? enggak lah sama juga gebetan gebetan doang berarti gak sampe pacaran gue sebelum nyatain gue baru tau dia gak suka sama gue, dia sukanya sama temen gue ya buat apa nyatain kalau Pras kan sampe pacaran kalau kan soalnya cuma sebatas gebetan aja dia kan kresten terus gue juga gak punya duit mau ngajak juga kemana terus taunya itu sukanya malah sama temen dari? dari temen gue yang beda orang lagi berarti ini? iya berarti ini A, B, Kang Soleh sama temennya nah si C ini yang ngasih tau iya bahwanya si ini suka sama sini kebetulan temen gue kresten oh seagama sepertinya dipendem aja udah tapi kayaknya dia tau gara2 gue tulis di buku terus dia baca ah jaman banget jika gue ada yang dini G kok nama gue lengkap banget sih? aduh curhannya ditulisan curhannya ditulisan gak ditawarin minum? minum-minum ya gue main om lo oh ini kacungnya kalo disini iya gue main om lo air putih ah pasti emang cuma itu yang ada disana jawa ya jawa.. jawa jangan ditutup suka lengkap ini satu kan melayu ini dong yang jawa nih tapi dia pula kaya gimana kan orangnya masih masih si gebetan ini masih masih ada masih kental nggak ngomongnya enggak dia kan bukan enggak logat Batak orang-orang Bogor ya Bapaknya Batak banget sih kalau dilihat tapi kan kalau temen Batak banyak-banyak temen Batak apa di Unpad ada di Ilkom di Unpad dua di jurnalistik ada cewek ya terus ada kayaknya banyakan cewe deh gue yang temen Batak Panggabean Simat Tupang terus apalagi ya Oh temen SMP gua Siman Juntak temen deket gua sebangku cowok namanya Riccardo Todo FND itu orang Batak makanya gua tahu Batak dari dia pertama gua pertama teman Batak gua pertama dia gua tahu marga-marga kardo-kardo-kardo-kardo-kardo anak-tentara di Cibinong komplek dit Bekang berarti berhubungan maksudnya bayangan kang Solek nggak nyanyang gimana-gimana kali tentang orang Batak nggak gue pernah pengalaman gua pertama kali ke rumah temen Tunggu orang Batak marga Nabi Tupulu di daerah Cibanggi siapa rumahnya terus gua baru datang pertama kali ke rumah dia terus nunggu di depan di ruang tunggu terus di belakang lu teriak-teriak kenapa nih terus gua tanya eh lu kenapa dimarahin nyokap lu enggak eh sehari-hari aja gini kan kalau di rumah gua kalau ada orang teriak pasti lagi dibarahin di belakang gua di belakang gua aja kan jadi takut apa gara-gara datang apa pulang sekolah telat atau apa gitu pertama kali gua ke apa merasakan bahwa rumah orang Batak tuh teriak-teriak gitu iya iya baru munculnya seorang bini Dion ya kan Oh ternyata gua waktu pertama liat bini orang ngapain marah-marah gitu gue liat ya open mic di Jogja waktu Metro TV ada tapi ngapasnya dari Solo dari Solo dia mukanya kotaknya dulu masih miskin sekarang kan udah punya rumah bentar lagi cuman bini doang bini doang diantara kami yang mudanya tua orang dia terus pakai kemeja kok orang rapi banget cuman kalau zaman itu Bang soalnya sudah jadi balance stand up comedy Metro Metro on campus ya iya kayaknya pokoknya udah ada Benu aku apa sih lu lucu enggak galak iya berarti pertama kali ketemu Benedi situ kan nggak ketemu liat doang belom-belom-belom-belom benedi dia tuh bilang ah kayaknya nggak akan maju deh karirnya karena galak doang ini galak doang muka abang-abang kayaknya nggak ada harapan muka abang-abang muka abang-abang muka abang-abang ternyata Soleh Solyun mengingat momen itu ya mengingat dong Besti kan kita gue inget Jogja tuh ya dikompas petir sembarang petir ya tapi beberapa kali kita ketemu kan di Metro pernah ketemu iya tapi gua nggak inget sih iya sih betul sih orang nggak sekotak gini dulu mukanya Kang Soleh kan dulu ini banget ya maksudnya stand up comedy Metro TV lah Kang Soleh itu ya sama lah kayak kamu kan udah show enggaknya udah show duluan dari awal-awal bareng amalan mongol calontong ya ya gitu lah sahabat Ramon Papana nggak usah dibahas lah nggak usah disebut-sebut sama dia kan jemplung yang ke stand up itu kayak mana kan tracks kan tiang siaran tracks terus gimana sih? bukan siaran dia kerja di Rolling Stone karena gue ngemsi oh awalnya ngemsi iya ngemsi terus kan gue ngemsi sendirian kan lucu oh waktu itu jamannya ngemsi berdua iya iya kayak ada yang berdua-berdua pokoknya gue ngemsi sendirian terus orang suka pada ketawa-ketawa ngeledekin yang tampil ya sama aja gue stand up tuh sama kayak gue ngemsi jadi kalo orang-orang yang ngeliat gue dari jaman dulu pas masuk tv ah sis ya ini mah sama aja kayak yang dilakukan cuma dulu gak disebut stand up sekarang aja gue di labelin lagi stand up padahal gue dari jaman ngemsi gue udah begitu makanya gue tidak ada tekniknya kan nah itu semua mungkin Mbak Nganen tau dulu kan soal ini adalah opening act nya band kampus di Umpad kalo ada band mau manggung dia duluan nongol iya personel tapi gue MC personel personel band gue ini front man tapi backing vocal tapi gue front man gue yang menyapa orang-orang begitu giliran ini gue melipir temen gue yang nyanyi begitu beres nanti gue menyapa lagi coba obrolan men obrolannya ya sama aja kayak siara obrolan diantara anak band ini gimana kayak kami mau temen gue ngajak gue gara-gara gue suka ngoceh sendiri jadi ayo kita bikin band tapi lu jadi MC ya kan maksudkan di band lu gak ada posisi MC MC biasanya dari IO nah ini gue kan gini oh gitarnya bagus nih eh gimana kita bikin band yuk dengerin apa ayo bikin band gitu nih gara-gara sering ngoceh ayo lah bikin band gitu jadi MC nya in house iya dalam personil jatohnya personil front man laluur laluus pargel LLP itu bahasa Sunda artinya pusing-pusing lemas-lemas pegel-pegel laluur laluus pargel pusing laluus laluus pargel pargel pegel-pegel harus tau kan ngapa-ngapain itu dia merosting penonton ya sama kayak yang gue lakukan sekarang stand up cuman dulu gak disebut stand up ya gara-gara temen gue yang ngajakin kayaknya kita bikin band yuk tapi lu jadi MC gimana karena dia udah bikin band serius-serius kayaknya orang tidak terhibur dia saking seriusnya orang gak ngerti kadang-kadang lagunya apa jadi temen gue ini bertahun-tahun nge-band akhirnya ngajak gue leh kita bikin band tapi lu jadi MC ya yaudah akhirnya gue ya front man ya front man orang kan kayak vokalis kan mau nyapa ngajak bercanda gue manasiin crowd udah ketawa-ketawa-ketawa baru kita main lagu kalau udah main berapa lama kan? ya dari 2 tahunan lah 2 tahun ada berapa kali manggung kayak begitu tuh? lumayan lah apa 5 kali lebih mah ada lah ada ya sampai bikin merchandise kita di jual ke adek-adek kelas karena waktu itu kan banyak yang ngerosting penonton kan? iya nge-reviewing penonton kan? iya pernah ada mentoknya atau ada gak kenanya? enggak ya gampang kalau gitu-gitu mah ah standar apa ya kan mental juga kan? kan soalnya sadar gak? itu sebenernya cuman pengen nge-MCin aja backing vocal itu tuh gak ada gunanya ya daripada gue diem ya gue ikut tanya-tanya aja orang kan suka kadang-kadang pas segitulit eh kok dia gak nyanyi? kalau latihan Kang Soleh ikut gak? ya ikut lah karena kan gue harus tau lah gue apa biar gue bisa nyanyi back info aja biar gue hafal part-partnya daripada gue nanti di panggung gak hafal nyanyi tapi momen latihannya Kang Soleh gak bisa harus dinonton yang gak kan ikut-ikutan aja nongkrong gak nongkrong ya kan nongkrong lucu juga ya? lucu tau aku ada MC ada posisi baru di band posisinya MC ada gak? pernah gak di band lain itu terjadi? gak tau ya gue pernah liat James Brown ada MC-nya tapi dia gak jadi frontman jadi sebelum James Brown manggung kan itu big band James Burantu dia gak di tengah si MC-nya di samping emang itu dia MC sama kayak gitu memanaskan crowd terus biar orang menunggu James Brown ayo panggil James Brown James Brown James Brown udah berapa kali baru James Brownya dateng ke tengah tapi dia MC beneran full MC setelah itu dia cabut iya dia bukan di tengah kalau gue gak jadi tengah frontman frontman di posisi pokanis mengambil posisi pokanis iya begitu nyanyi gue melipir temen gue yang nyanyi ada aja ya ada aja ya ada aja ya ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay kalau itu bener juga gak yang dulu Kang Solee katanya kalau waktu di unpat ada pertandingan bola Kang Solee jadi komentator iya tapi kan Kang Solee gak ngerti peraturan bola kan gue kenal temen gue yang penting kan gue kenal kan gue tau, gue Dia komentator bola, dia offside aja gak tau itu apa. Offside itu dia gak tau. Kan ada masjid yang ngerti. Ya tapi komentator harus, wah offside nih gitu. Ya kan, kan gue ngerti kalau bola keluar, bola masuk, udah. Yang penting itu. Ya yang penting gol, gol tau gitu ya. Yang penting kan gue tau gol. Dan gue tau yang main siapa, udah. Ya gue ceng-cengin aja yang main ya. Ceng-cengin apa? Ya ada lah, ceng-cengan, ya sama yang gue lakukan sekarang, sama gitu pokoknya. Maksudnya kan itu, berarti kalau pas di kampus, antar angkatan, antar fakultas dong? Satu fakultas doang, antar angkatan tadi. Bukan bisa jadi lintas angkatan, karena antar klub sebetulnya. Di FICO? Iya, fan plastik namanya. Main bola plastik, di lapangan tengah, ada kompetisi. Daripada sepi kan, yaudah gue sini pinjem toak deh. Oh inisiatif? Iya, kan ini sepi. Ah biar suruh sini, ambilin, pinjemin toak, gue komentarin aja. Padahal gak ngerti bola. Tapi kan gue kenal temen gue. Yang penting seru, yang penting seru. Kau menurut gue, udah tiga kali. Menurut gue, gini loh. Enggak, bukan malin Dino Siman Junta, disuruh komentar, kau ngerti bola. Enggak, tapi aku kenal Riko Siman Junta. Menurut gue, pas gue nonton pertandingan bola, yang susah dari komentator bola tuh, ngapalin. Itu siapa yang main? Pas gue nonton, anjing kok dia bisa apa, 22 orang, gue aja gak tau. Menurut gue itu dong kesulitan. Nah ketika ada yang main, eh ini gue kenal semua, tidak sulit jadinya. Kan gue tau semua. Yang penting kan gue tinggal komentarin. Si ini bawa bola kesini, si ini nendang, si ini gimana. Ya tinggal komentarin aja gerakan dia. Masuk kayak ini, ini mama cireng gitu. Ya kan yang penting, kan sebetulnya ngomentarin pertandingan bola tuh, mengomentari apa yang sedang terjadi di lapangan. Betul. Iya gak? Iya, iya, iya. Makanya ketika gue nonton pertandingan bola, yang gue saluto, orang kok bisa hafal, 22 orang itu. Makanya ketika gue ngomentarin bola di kampus, eh gue tau. Jadi, sudah hilang itu, rintangan itu. Rintangan itu udah langsung hilang. Kan tinggal dikomentarin. Tinggal ngata-ngatain aja. Kan sebetulnya tinggal komentarin. Dia nendang atau dia dihadang, kan cuma kegiatan bola antara dia nendang, dihadang, menggolin. Nah, berkaitan dengan komentator itu. Berarti ketika mengerjakan komentator itu, ada pemain yang dicengin juga gak? Ada. Dicengin, sambil dia nendang out atau nendang kes, gak kena gitu. Iya. Emang itu aja berarti, emang seneng ngecenginnya Kang ya? Momentari. Bapur pernah ada yang bapur gak? Enggak. Karena kebanyakan kan lucu, jadi ketawa. Iya. Mungkin bapur dia, tapi gak berani ngomong, karena semua ketawa. Kang, tapi ini kan kan dari tadi, band Frontman ini. Kenapa hobi kali ngomong kan dari mana, Kang? Maksudnya, apa dari rumah, apa dari... Di rumah gue pendiem. Nah, terus kenapa di luar jadi itu, karena di rumah diem, jadi makanya... Bakatnya di luar gitu ngomongnya. Itu kayak, toa aja udah sih ambil toa biar gue yang ngomong. Ini si Atip itu mah. Gak tau. Ya tapi kan butuh, butuh. Awalnya karena gue setiap... Oh sebelum gue jadi komentator gitu, awalnya karena pas... Kita nonton bola rame-rame nih. Nonton bola, kumpul-kumpul. Terus gue suka iseng-iseng. Ya saudara-saudara, demikianlah saya beserta seluruh kerabat kerja yang berbuka-buka ucapan. Suka iseng-iseng gitu-gitu. Terus pas ada temen... Itu gue lagi tingkat satu. Pas udah tingkat dua, temen gue jadi panetia bola, ah udah lah sini gue komentarin. Kayaknya biar seru aja gitu. Gak tau, dorongan aja. Dorongan aja. Dorongannya gitu dia. Ya pengen aja, ngomentari. Pada saat tingkat dua kan, sudah lama di kampus. Ya udah dua tahun, agak dikenal banyak sama senior juga. Tapi lumayan loh, gue gara-gara jadi komentator bola, gue dikenal satu kampus. Sampai gue tiba-tiba, gara-gara jadi komentator bola, gue tiba-tiba dipercaya jadi wakil presiden BEM. Tiba-tiba gue jadi ketua. Pemilu kampus itu? Enggak, ditawarin jabatan. Langsung ditawarin? Iya pokoknya pas temen gue mau naik, gue ditawarin gara-gara dari kegiatan-kegiatan ngomong-ngomong gitu. Gue dikira ngerti bola, orang kadang-kadang suka ngomong, eh tadi malam pertandingannya seru ya. Terus gue... Bayang gak tau. Satu Viko mirah gue ngerti bola gitu. Offside aja gak ngerti, emang offside itu apa sih? Yang penting wasit ngerti offside. Iya, iya, iya. Tapi bener-bener. Kadang-kadang, kayak gini loh Gong. Kadang-kadang semua orang tahu offside itu seperti apa definisinya, orang masih berdebat itu offside apa enggak. Bener-bener. Buat apa? Iya gak? Bener-bener tahu sekalinya. Iya kan? Coba lu sebagai atlet. Bener-bener. Orang udah satu lapangan aja sudah tahu definisi offside apa masih suka berdebat itu offside itu enggak itu offside. Iya bener-bener. Terus buat apa? Iya bener-bener. Iya bener-bener. Iya bener-bener masuk akal. Iya dong. Lah gue penonton meskipun gue ngerti offside, atau meskipun gue gak ngerti offside, udah ada wasit. Kadang-kadang wasitnya ngerti aja masih di debata ya. Jadi buat apa? Gue gak perlu ngerti offside, Ben. Simple. Pemikirannya simple Kang Soleh ini. Enggak repot. Jadi pokoknya kalau Kang Soleh disuruh komentarin udah gak mikirin. Aduh misalnya waktu komentarin tenis gak dipikir. Aduh gak ngerti tenis. Gitu gak ada ya. Yang penting gue ngerti yang main. Yang penting gue kenal. Yang penting kenal yang mainnya ya. Iya. Tapi berarti memang bener-bener gak ngerti ball sama Selio? Gue ngerti lah. Corner kick ngerti. Iya maksudnya nonton pertandingan. Ghusus nonton tuh gak pernah? Gue nonton kalau ada temen gue main doang. Nah kalau ke stadion pernah gak? Enggak. Eh gue pernah ke stadion hunting. Gue pernah ke Siliwangi hunting versi belagi tanding. Gue hunting tugas jurnalistik foto. Tugas fotografi. Jadi gue hunting, gue foto-fotoin. Pertandingannya emang gak gue tonton. Iya gue nonton. Gue mau tretin penonton suasana. Main di Siliwangi waktu itu? Iya. Itu pertama dan gak pernah lagi. Pertama itu gue nonton bola di Siliwangi nonton versi. Gue hunting. Hunting karena hunting. Yang bener-bener mau nonton versi. Enggak. Sekalipun. Enggak. Nonton TV gitu kan? Enggak. Enggak. Nonton Piala Dunia gitu kan. Piala Dunia final gitu kan. Enggak. Nonton bola mendingan diberita. Udah langsung gol. Ayo coba lu. Dua kali empat puluh lima menit nungguin kapan golnya. Lu nungguin gol kan. Lu nonton bola nungguin apa? Nungguin gol. Mendingan diberita. Udah langsung gol. Di highlight gitu ya. Udah langsung gol cantik kok. Iya bener. Udah emang emang jangan gue benerin. Kesannya bener. Ayo coba. Orang coba. Lu nonton bola jauh-jauh kemana. Ke stadion atau nonton bola di tengah malem. Nungguin apa? Nungguin gol. Bener. Aku tuh nonton bola. Kalau gak karena taruhan. Gak akan ditonton. Tuhan. Nungguin apa? Aku pasti nonton highlightnya aja. Nungguin gol kan? Bener. Ya mendingan nonton diberita. Jadi secara ini maksudnya pertandingan dua kali empat puluh lima menit. Sembilan puluh menit. Dipersingkat jadi cuma tiga menit. Ya mending nonton yang tiga menit aja gitu ya. Iya karena kan tujuan utama orang nonton bola. Nungguin gol. Nungguin gol. Kalau pertandingan gak ada golnya bosen. Iya kan? Betul. Coba buatannya sebagai pecinta bola. Kalau gak ada gol bosen gak? Bosen. Sia-sia. Makanya mendingan nonton beritanya. Iya. Jadi kalaupun gak ada gol kita bisa skip beritanya ya kan? Iya. Palit Ben? Gak, gak palit. Palit. Udah ada highlight oh. Gol cantik dari ini. Diulang-ulang. Terus kita tau lagi bakal gol. Kita tungguin kan oh. Gak akan kelewat. Kalau nonton bola kadang-kadang live terus seru pengen kencing ya kan? Udah gol. Gak bener tapi gak bisa didebat ya. Tapi Kang Solek dengan pemikiran yang seperti itu. Kenapa waktu itu sempet ada masanya Kang Solek masuk majalah Playboy Indonesia? Iya kan itu gara-gara waktu itu kita. Playboy itu kan gara-gara orang-orang yang majalah MTV Tracks yang lama pengen nyari investor. Buat minta dibikinin majalah musik. Datanglah kita ke Mas Erwin Arnada. Iya. Sama Mas Erwin malah ditawarin yaudahlah kita bikin yang ini aja Playboy ya. Yaudahlah udah terlanjur minta yaudah gitu. Kang Solek disini sebagai apa? Wartawan, editor, feature editor. Berarti Playboy pertama itu Kang Solek disitu? Iya kan semua itu dari awal sampai akhir satu grup. Apa satu... Dari awal sampai akhir? Iya. Emang berapa? Cuma dua tahun. Karena abis itu digeruduk. Iya kan selama dua tahun juga kan ada banyak demo-demo apa. Demo-demo dari Real Madrid. Iya. Ya Allah. Iya. Nah kan aku mau nanya di majalah Playboy itu. Waktu mirip-mirip itu kan majalah dewasa kan udah jelas majalah Playboy. Apakah sama kayak nasibnya kayak stand up? Kalau stand up kan stand up komedi Indonesia dengan segala ciri khas-ciri khas Indonesia. Maksudnya tetap gak boleh ngomongin ini, ngomongin itu. Nah kalau majalah Playboy Indonesia sama kayak yang di Amerika atau ada penyesuaiannya juga? Kan emang si Playboy Indonesia tuh dari Amerikanya bilang waktu itu kan Mas Erwin pengen bikin konsep Playboy yang beda di antara seluruh dunia. Kita tidak telanjang. Oh. Sama aja kayak majalah pria dewasa. Jadi dari Amerikanya dari Hugh Hefnernya. Oke. Indonesia secara khusus kita kasih izin gak telanjang ceweknya. Buat jadi proyek percontohan bahwa oh ini bisa kok Playboy. Gak telanjang. Iya. Samain aja kayak majalah standarnya kayak majalah pria dewasa lain. Memang dari awal niatnya udah begitu. Jadi emang gak akan telanjang. Ya karena memang pengen dibuktiin bahwa nih bisa nih Playboy juga gak pake cewek telanjang gitu. Tapi transparan. Ya enggak lah. Masa transparan. Biasanya bikini-bikini. Seksi. Sama kayak majalah FHM. Popular. Sama sebetulnya. Ada momen ini gak Kang? Momen kayak dilema gitu waktu. Kayak kok aku kerja begini? Enggak sih. Karena kan gue seneng liat cewek telanjang. Ya kan tanpa kerja di Playboy pun kita sudah melihat aurat ya. Jadi. Ah memang ini aku berdosa. Tapi aku kan tidak mau nafik. Aku juga suka. Apa cewek-cewek berbikini. Seksi. Jadi ya udahlah. Ya. Bahkan mungkin kalau dulu kan anak-anak sekolah itu sampai patungan untuk beli. Ya. Sekarang dikasih privilege untuk mengedit. Maksudnya mereview. Ya kan ada fotografer sebetul itu. Maksudnya gue mah bagian tulisannya. Iya maksudnya sebelum tayang, sebelum edar kan lu cek dulu dong. Iya. Ya pasti liat lah pasti baca. Pasti liat lah. Terus Kang Soleh kan. Kan yang penting udah minta izin ke orang tua. Oh minta izin. Iya lah. Kayak gimana Kang Soleh. Ya kan bilang ini mau apa udah mulai bulan depan udah nggak di tracks lagi. Mau Playboy. Terus bokap cuma nanya. Itu bukannya telanjang. Enggak kalau di Indonesia nggak telanjang. Oh ya udahlah gitu. Yang penting. Bang bilang. Bawain coba contohnya mau liat-liat gitu. Ya kan selalu gue bawa ke Bandung. Bawa ke rumah Kang? Iya. Mana sih tulisan Soleh? Mana sih tulisan Soleh? Oh ini lah. Ya kan paling bokap gue cuma bilang. Itu tapi. Concern dia cuma waktu itu. Itu kan perusahaan yang lama kan udah mapan. Ini masa pindah ke perusahaan baru. Nggak mapan. Yakin. Cuma perusahaan itu aja. Ini perusahaannya perusahaan baru gitu. Yakin gitu. Concernnya kesitu aja. Tapi kenapa dulu. FAM popular adem-adem aja Playboynya digeruduk banget. Nah itu misteri lah. Itu misteri lah. Itu misteri. Pernah sama kali ya. Karena dari luarnya gitu kali ya. Itu misteri. Saya tidak mau ngomong disini. Tapi ya silahkan simpulkan. Ya. Kenapa yang lain masih boleh. Tapi Playboy nggak boleh. Padahal sama. Ya itu kan. Misteri hidup. Istri hidup. Nah akhirnya kan hanya berumur 2 tahun. Iya. Berarti bener dong perkataan orang tua. Tuh kan bener apa kata bapak. Itu cuma 2 tahun. Dikiterin nggak? Lupa waktu itu. Pokoknya mah waktu itu. Apa. Waktu bubar. Ya tapi dapat pesangon. 6 kali gaji. Eh 4 kali gaji gitu. Terus. Ya udah lah. Yang penting masih punya uang kan. Ya udah. Nanti cari kerja lagi aja gitu. Abis dari situ kemana kan? Ke Rolling Stone. Pas pesangon udah mau habis. Satu bulan terakhir. Tiba-tiba dapat kerja. Rolling Stone. Iya kan udah ngancerin. Gaji gue udah mau habis nih. Duit gue udah mau habis nih. 4 bulan pesangon. Apa udah tinggal sebulan lagi ya dapat kerja. Berarti tuh selama itu tuh sudah warawiri di Jakarta kan soalnya? Dari 2004. Dari lulus lah? Iya. Lulus langsung. Ngekos Jakarta? Iya ngekos di Pancoran. Di mana? Di Cikoko. Di dekat kantor lembaga sensor film. Ada yang itu kan. LASF ada gang Cikoko. Dua orang itu berarti. Kosannya. Cici yang ngekos. Itu satu kosan sama siapa-siapa ya? Ada yang kita-kita maksudnya? Yang kita-kita tahukah? Atau kantoran-kantorannya? Itu si Atan. Si Marcel. Yang dipilmo jadi apa? Peranin sama Ajis. Kamarnya sebelahan. Kamar mandi di tengah. Dulu konsepnya. Kosan bayarnya berapa? 500 ribu. Sebulan. Gak ada AC. Pakai kipas angin. Tapi kamar mandi bagi dua? Bagi dua kamar mandi. Pintunya ada dua. Jadi kalau temen gue lupa buka pintu. Gue gak bisa masuk ke WC. Gitu konsepnya. Kamar mandinya ala-ala connecting dong. Iya. Di tengah ada WC. WC bersama. Jadi berhubung sama temen. Ya udah lah. Santai. Berbagi kamar mandi. Berarti kan beres Playboy itu. Kang Sole tuh nyari kerjanya tetap di dunianya. Iya memang pengen jadi wartawan musik. Oh. Karena. Kan biasanya banyak yang kuliahnya apa. Kerjanya apa. Gue sama begitu. Masuk jurnalistik. Oh gue udah-udah lah. Kayaknya jadi wartawan aja. Kayaknya ini. Gue bisanya cuma nulis. Ya udah. Gitu. Tapi. Oke gak kan. Dulu bayangan Kang Sole tentang wartawan. Gitu. Tentang ini. Kan. Kalau yang kami tau kan. Wartawan berita-berita itu. Kriminal gitu. Apalagi aku kecil tau. Kena es kan. Jadi. Wartawan yang masih tuh wartawan pembunuhan. Gitu-gitu kan. Nah makanya. Gue dari dulu pengen jadi wartawan musik. Karena kalau wartawan politik kan capek kayaknya. Terus. Aduh. Baca beritanya juga males. Berita politik. Gitu mah. Makanya gue pengen jadi wartawan musik. Karena gue senang baca majalah musik. Enak kan. Kebayang itu cuma apa. Konsep. Iya. Ada di dunia yang gue cintai. Gitu. Pasarnya ada tapi ya? Ada. Tapi ternyata kecil kan. Makanya majalah musik pada bubar. Ada. Cuma ya gitu. Ada lagi gak terlalu besar. Iya. Dari dulu kan. Skripsi gue soal majalah musik. Majalah musik gak ada yang bertahan hidup. Skripsi gue tuh. Ternyata memang benar. Ya memang pasarnya sempit. Ah. Memang gak banyak. Gak terlalu banyak peminatnya. Iya. Gak sebanyak. Olahraga kayaknya. Olahraga. Karena olahraga orang masih nungguin. Skor. Misalkan. Dulu kan. Bola. 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 Dulu media. Apa. Entertainment aja. Acara-acara gosip aja. Punya koran. Iya. Cek and Recek punya. Cek and Recek. Iya. Karena aku. Nonton Kang Soleh itu. Awal masih di Jogja. Aku nonton. Pokoknya aku ingat di Youtube. Pertama kali yang rame. Itu Kang Soleh itu. Yang. Dia ngerosting Mongol. Ingat gak? Iya. Yang di. Stand up night. Berapa gitu. Stand up night Indonesia berapa. Ngerosting Mongol. Jahat sekali mulutnya kan. Terus. Pembawaan itu kan. Jaket kulit. Sepatu. Udah dok mart ya. Belum. Belum. Belum kebeli. Terus itu dari looksnya itu kayak. Anjing bad boy. Iya kan ya kan. Dari botongannya itu kan. Pasti kerjanya Mira. Oh. Naik perempuan. Naik karli. Naik karli. Di kepala gue itu pasti. Jakarta kali kan. Pas kenal. Soleh kali. Soleh kali. Soleh kali. Itu apakah. Kan orang. Pasti mikir. Ini jahat nih gitu. Gak takut gitu kayak. Orang mikir. Aku jahat gitu. Mendingan dikira jahat tapi. Aslinya baik. Daripada. Daripada dikira baik ternyata aslinya jahat. Soleh Solehun. 2023. Nah tapi maksudnya. Untuk. Untuk fashion statement yang seperti itu. Kenapa memilih itu gitu. Gue. Gara-gara film Grease. John Travolta. Hehehe. Itu Grease tau kan. Yang. Yang. Itu. Si John Travolta sama. Olivia Newton. John. Pakai jaket kulit. Pakai jaket kulit. Terus t-shirt putih. Terus telan. Telan. Waktu gue SD. Nonton itu. Anjir ini keren sekali. Fashion seperti ini. Aku ingin punya jaket kulit. Dari SD. Tapi tau ada image. Itu bad boy gitu. Engga. Menurut gue itu keren aja. Keren. Gue pengen punya jaket kulit. Cita-cita gue punya duit. Gue harus beli jaket kulit. Gue pengen jaket kulit. Gue suka. Segala sesuatu yang berhubungan dengan. Jaket kulit. Keren. Keren nih. Jaket kulit. Usia berapa punya jaket kulit pertama? Tahun 2000. Asli. Jaket kulit asli. Tapi second. Karena gue waktu di UNPAD dikirim pameran pendidikan. Tahun 2000. Pameran. Terus. Ada uang sakunya. Pokoknya uang saku ada sisa 300 ribu. Wah zaman dulu lumayan 300 ribu. Lumayan lah. Mengingat gue dulu uang jajan cuma 150 ribu sebulan dari orang tua gitu. 300 ribu nih Wat. Gue ke. Di Bandung tuh ada alun-alun. Namanya. Alun-alun Bandung. Itu jual tripting gitu. Iya. Banyak. Kaki lima bekas gitu. Terus gue lihat. Ada jaket kulit yang gue mau. Yang leather kayak bikers gitu. Gue beli lah 300 ribu disitu. Langsung gue habisin. 300 ribu. 300 ribu. Berat. 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 Kalau dari yang apa. Yang merek keluar memang berat-berat. Jaketnya kulitnya. Dipakai terus langsung. Dipakai terus. Setiap hari. Ampe. Ampe kulitnya katanya sampai bercak-bercak gitu ya kulitnya. Engga. Harus kulit gue yang bercak-bercak. Karena gue jarang mandi. Bener. Apa-apa pernah kena. Kayak penyakit kulit gitu. Gara-gara gue setiap hari di Jatinangor. Selama berapa tahun. Pake jaket kulit mulu. Engga pernah diganti. Orang sampai kira gue enggak pernah mandi. Padahal gue mandi. Pagi ya. Mandi-pagi. Baju gue kan selalu kao. Setelah ketutupan jaket kulit. Terus celana. Ya paling ganti. Sebulan sekali. Ganti celana. Jeans kan ya kan. Iya jeans. Terus. Orang tuh suka ngira gue enggak ganti. Baju atau enggak mandi. Gue pernah gara-gara keringetan mulu kan. Ada sakit penyakit Gatel-gatel gitu merah-merah Bukan yang geringat Eksim-eksim Bukan kurap Bukan panu Sakit lah alir Kayak penyakit kulit Gatel-gatel Akhirnya gue baru sembuh Pas lagi sama nenek gue ke Garut Terus suruh main ke curug itu Ada air curug belerang Gue mandi di air terjun belerang itu Langsung sembuh Enak tapi kayak sebelumnya Gatel-gatel gitu gara-gara selalu pakai jaket kulit Kalau di beras tagi kan Itu mandi belerang untuk bersihin kurap kan Iya emang buat panjangkit kulit Mandi belerang gue ada air terjun belerang baru sembuh Itu gara-gara setiap hari pakai jaket kulit Abis itu masih tetap dipakai? Masih kan udah sembuh Sekarang total jaket kulit Sekarang tinggal berapa ya saat Satu Sepuluh ada kan? Enggak ada beberapa yang udah Sudah gue kasihin Ya tujuh lah Tujuh? Oh enggak pernah merokok? Minum? Oh enggak, udah berhenti Enggak, enggak pernah minum Terus Terus kayak, hah? Bener, enggak minum? Wah, sekarang harus suka gitu Enggak, enggak Enggak Koordinator supporter di pertandingan basket Antara fakultas di Pasukur Tapi ngerti basket? Akhirnya gue buat toa ke pertandingan Biar buat ngecing-ngecingan fakultas lain Satu kali pada berantem orang apa sih antar supporter Supporter gue Supporter VKOM dengan tim lain Dulu ada tuh temen gue yang provokatornya ada anak skinhead si Dido Ada skinhead Bandung lah gitu lah Senang berantem Intinya pada berantem lah Orang pada berantem di tengah-tengah lapangan Terus gue diem disini Enggak ada yang nyamperin gue Yang lain pada babu-babu gue diem di tengah lah Orang-orang itunya pada melipir ke gue yang si fakultas lainnya Gara-gara gue gondrong, merewokan, kumis Dikiranya gue angkatan Angkatan tua Oh jadi gak ada yang mau iso lain Gak ada Padahal gue yang paling berisik Ngeledekin mereka Tapi berantem di tengah lapangan Gue gak ada yang nyamperin Karena gue kaya tua banget Tuanya dulu Sekarangnya jadi lebih muda Karena punya uang kita lebih muda Terus kak Solek Ada panfek katanya dulu pernah dipecat Gara-gara kerja di dua pulusan yang sama Iya di Rolling Stone Gak ketahuan Ya karena ketahuan Maksudnya dalam hal apa kenapa hari jadi Siaran Jadi dua gitu Siaran Pagi-pagi siaran Siangnya Rolling Stone Lah siaran kan jelas kan Bisa ketahuan Iya Itu dua tahun tanpa Bos gue gak mendengar Bukan pendengar itu Bukan pendengar radio itu Jadi ada momen dua tahun siaran Baru ketahuan Iya Tapi sebenernya udah tau kalau itu salah Kan gue pikir Karena di luar jam kerja Masuk kan jam 10 absen Oke Gue siaran sampai jam 9 pagi Setengah 10 udah gak absen Dere seharusnya Iya logikanya kan Clear Ya udah Cuma dianggap karena ini Ya udahlah Kang Solek gak bilang jelasin gitu ke bos Kan logikanya Kan biasanya Berdebat dulu Soalnya yang mecat gue temen gue Bukan bos yang ini Gak berdebat Udah lah Lagian juga waktu itu kan sudah stand up Sudah di persimpangan Apakah harus memilih Lumayan Kan dapat 6 kali gaji dipecat Kalau gue resign Kan waktu itu udah Orang-orang soal bingung Ini stand up Stand up fokus di stand up Apa gue tetap jadi wartawan Kan di persimpangan nih Terus ternyata harus dipecatkan Ada hikmahnya Kalau resign gak dapat pesangon Betul Ini 6 kali gaji lumayan Bisa gue makin meyakinkan ya Ya udahlah Memang harusnya Jadi gue juga gak terlalu mendebat Karena Ah iya lah Emang radionya apa itu tuh? Indika dulu radionya Indika itu satu perusahaan sama? Enggak Beda Beda perusahaan Beda perusahaan Makanya dipecat Ya makanya dipecat Kemarin yang stand up di depan Pak Jokowi itu ngapain ya Kang? Ya oh itu yang Dulu gue pernah itu Waktu belum jadi gubernur kan Pak Jokowi dulu tuh? Eh udah apa yang belum sih? Gubernur Jakarta Pak? Iya kayaknya mau Oh mau Mau mencalonkan diri jadi gubernur kalau gak salah Nah Ya Kang Soleh stand up Stand up Temen gue minta Pacara partai Nah itu temen gue minta Leh Ini Pertemuan Orang Kalimantan Sejak Orang Kalimantan di Jakarta Mau mendukung Jokowi Ahok Buat maju jadi DKI 1 Ini acara partai bukan? Enggak kok bukan acara partai Oh Pas gue dateng kesitu Tiba-tiba Temen gue juga tidak berdaya Si Apa Agensi Diambil alih sama partai Jadi Wah acara-acara partai Resmi-resmi gitu Wah gitu Stand up kan? Iya Udah gitu Gue stand up dan MC Kayaknya gue rogi lah Kayak gitu gue rogi jodinya kan? Iya Karena dari awal udah ngebayangin ini acara santai Tiba-tiba ada protokoler apa kan? Wah Jadi malah gak lepas ngomongnya? Iya udah gitu kan takut kan Orang-orang tua apa Ada Megawati Oh Megawati ada juga Ada Karena acara partai Padahal gitu Dia bilangnya bukan acara partai Ini acara orang-orang Kalimantan di Jakarta Ngeledekin gak berani Ya Ini kan tiba-tiba ada Wah Kakek-kakek Di depan tuh Orang-orang tua renta gitu kan Waduh Mungkin dia juga gak tau gue Terus mungkin kalaupun tau setenap pasti shock Iya Terus ngomongin apa? Gue ngomongin Lupa gue ngomongin Karena saking gak pecahnya jadi lupa lah Oh disitu gak bohong? Iya Ada yang lucu-lucu dikit Yang anak muda yang ketawa Yang orang-orang tua kayak shock gitu di depan Apa ini? Iya Ada juga momen kayak gitu Selain itu ada momen yang lebih parah? Ya sering lah Semua orang pasti pernah ngebon Maksudnya ada yang bener-bener diinget Stand up Kayak aku tuh pernah stand up di depan korban banjir Lagi banjir masih? Iya Orang lagi kedinginan aku disuruh stand up Dan itu bulan puasa Orang laber mau buka kedinginan Aku disuruh stand up Orang-orang tuh kayak Gak berharap Ini lupa Itu momen kamu Maksudnya momen-momen yang gak bisa dilupakan gitu kan? Ada gak? Stand up dimana? Kalau Ya Kalau yang gak bisa dilupain mah ya Apa ya? Momen dimana ya? Ya yang Momen yang tidak bisa dilupakan Gue pernah berniat berhenti stand up Tahun 2000 berapa tuh? Gara-gara stress Kan stand up itu stress Aduh Kok nyari duit stress banget sih Oh karena Ada job Kamu mikirin dulu Iya Job banyak pada waktu itu ya? Iya Itu kan lagi banyak job tuh terus Stress mulu karena kan tidak semuanya pecah Iya Terus gue mau sama Dipa tuh Akhir tahun berapa gitu Terus gue bilang Dip, udah lah ya tahun depan gak pulang ambil job stand up Gue stres Emang MC aja Oke Itu waktu itu job terakhir di tahun berapa gitu Acara RUPSnya Bank Mandiri RUPS 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 Dipa cuma kata Cengeng-cengeng-nges aja Terus Ya Edip ya udah lah Tahun depan gak usah lah Gak usah stand up ya Gue udah degan ini stress Gue udah yakin loh begitu Ini di Kempinski Oh iyalah Antara Kempinski atau Grand Atau Grand Indonesia gitu Di ballroom Ada panggung manjang Terus ini kursi Eh apa ini meja bederet Meja bederet Enggak round table untungnya Kayak konvensi Kayak kawinan orang Batak yang mejanya Baris-baris-baris gitu Di depan ada Apa Pokoknya bos-bos gitu lah Semuanya pake jazz Udah ada yang gak pake jazz Ini menandakan juga tuh Kalo nonton pake jazz nih Aduh gimana buat kiri tawanya nih ya Gue udah pas begitu naik Udah yakin ini Kayaknya gak akan pecah Taunya pecah Oh Terus pulang Pas turun dari panggung Si Dipa gimana Masih Mau berhenti stand up Tapi tadi pecah Akhirnya gue solusinya Ya udah deh Tahun depan gue ngambil stand up Tapi Kita hire opener aja Honor gue bagi dua Ada budget tambahan buat honor Makanya ada David Nurbianto sama Riki Watimena dulu Gue juga perlekang sekali Iya sekali ya Sebelum gak solai perform Iya Jadi misalnya nih Paket gue nih Oh ngundang solai-solihun Oke segini budgetnya Dia gak dikasih tau Pak Wanitianya Tapi sebelum solai nanti ada yang naik ya 5 menit David Nurbianto Pak Nitya mah seneng lah yang sama-sama dua ya Iya Sempet David setahun David berhenti setelah dia juara satu Oke Terus Riki 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 seberapa setahun ya Setelah itu Gue baru pede Udah lah Lu salah pake opa dan opa Ya udah lah Kalaupun gak lucu biarin aja Akhirnya dari Bang Mandiri itu Jadi Cetak biru Set korporat gue Oh Jangan ngerti Jangan ngerti Jangan ngerti Gayanya kalau menghadapi korporat Kayak gini nih Materinya gini aja Karena pas di Acara RUPS Bang Mandiri itu Gue menemukan pola yang Ah ini Jadi kodiannya udah tau nih Ini setnya nih Jurusnya buat menghadapi korporat gini aja Dan itu works ternyata Selalu Akhirnya gue pake itu terus di setiap job korporat Buat orang-orang pake jazz ini ketawa ini setnya Pokoknya kalau konteksnya acara korporat Kayak gitu formulanya Jurusnya lah Dari situ Boleh dikasih tau Kang? Sini biar kita tau juga Nanti kalau dikasih tau disini kan orang tau Ya kita aja yang tau Kalau kita pinjem materinya Kang Gak bisa ya Gak nyambung juga ya Gak bisa Gak ada materi gue Gak ada materi Komik tanpa closing Yoi Biasa komik Semet kan Kang? Kebingungan mencari closing Karena selalu kan stand up gue tuh Makin lama makin gak lucu Jadi begitu lucu Pengen dibikin lucu lagi ya Naik Lucu 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 Terus gue lupa Gak closing lagi Lama-lama turun lagi Gak lucu Naikin lagi biar lucu Lucu lagi Naik terus lupa lagi Harusnya kan pas lucu berhenti Iya Ini tapi pertanyaan di luar ini semua Boleh gak orang Pakai kaos band Tapi dia gak dengerin lagunya? Kalau lu nanya gue 10 tahun lalu Mungkin gue bakal bilang Enggak boleh Oh gitu Lu harus Mengetahui apa Apa yang lu pakai Dulu Osser istilahnya ya Iya Kalau dulu mungkin gue gitu idealis Oke Emang lu ngerti Rolling Stone Emang lu tau itu kaos apa Pakai-pakai Iya Dulu kan jamannya tuh Berapa Iya kayaknya 10 tahunan lalu lebih tuh Ada tuh sempet tren Baru muncul tren Anak-anak pakai kaos band Anak cewek-cewek yang Cakep-cakep di Tiba-tiba pakai baju metalik Iya Tiba-tiba ada yang Kaos Rolling Stone Kaos Ramon Wah gue kan suka senang Eh Dia dengerin Rolling Stone Eh cakep-cakep dengerin Ramon Ternyata kan enggak Ramon Papa nasi Iya Kalau dulu mungkin gue gitu Kalau Kalau dulu gue Soalnya rame kan di Twitter kemarin Iya Kalau dulu mungkin gue Termasuk yang Galak Iya galak Kalau sekarang Gue mah enggak Menurut gue Tidak apa-apa orang tidak ngerti Apa kaos apa yang dipakainya Tapi kan yang gue perlu Ini apa mungkin dilihat dari sisi bahwa Eh orang itu memakai kaos band itu Karena suka dengan gambarnya kan Oh iya Berarti Dia di satu sisi Mengapresiasi terhadap band itu Iya Dari sisi visual Betul Karena semua band juga Bikin karya bukan cuma lagu Bukan cuma audio Tapi juga bikin karya visual Nah udah Jadi yaudahlah orang-orang yang Enggak ngerti musiknya apa Tapi pakai kaos band karena suka Suka gambarnya Suka gambarnya Yaudah gue anggap aja Oke dia mengapresiasi band itu dari sisi kaosnya Dari sisi visualnya Udah lah Kan capek Dan kita juga kan Kalau Mikirin Bahwa semua yang kita pakai itu harus Kita pahami kan Gue pakai Levi's Emang gue tahu banget sejarah Levi's Kayak gimana Apa filosofis Levi's gitu Kenapa Kenapa ada Simple kali hidup kan soalnya Ya Itu soalnya rame Iya itu kan gara-gara Minimal tahu 10 lagunya Iya itu kan Idealnya seperti itu Tapi kan kasarnya gue juga Gue juga pakai kaos Rolling Stone Gue suka Rolling Stone Kan gue enggak Enggak paham banget Misalnya sampai ke Detil banget bahwa Oh ini Pake gitar apa Iya Tahun 76 Apa hits Rolling Stones Kan gue juga enggak sampai sedetil itu Maksudnya Menurut gue Tidak apa-apa Asal asli Nah Jangan kawe Minimal Mengapresiasi Kalau yang belinya Di full-ender gitu Mas Palsu Asli Kalau full-ender Orang-orang kakek pekawe ini Betul kamu Asli Asli Tapi Tapi ya Kalau dikasih pilihan Kan suruh boleh di toko baju band yang online Apa di Ya baju yang Ya inilah Jangan pulain band Kan Karena Karena Ada kemungkinan Lu sama sama Mbak-mbak Betul kan Aku beli dua Di itu Di mall Terus aku tengok Lah ini baju ku juga dipake Iya Terus Beda ininya biasanya Bahannya Bahannya Gambarnya juga Beda Memang itu juga Asli Tapi kalau orang yang Memang ngerti Band beneran Tidak mencari Merchandise Merchandise band Di full-ender Nyari Ya di toko Aku di ECNM juga Iya Kalau Orang yang ngerti band beneran Tidak mencari Kaos band ke situ Itu kan buat orang-orang Yang memang tidak tahu Harus membeli Kaos band di mana Iya Kan lu punya temen Boris tinggal nanya Beli kaos band di mana Nah tau aku Cuman kadang-kadang Enggak aku pernah nanya Enggak aku pernah nanya Enggak aku pernah nanya Yang apa Rock Nation apa sih Rock Nation Ya Banyak Banyak Ben Indonesia beli di situ aku Band war tuh Oh bagus gambarnya Beli sini aja gitu Mas sambil liat-liat kan Kaos Karena kan jujur Pake baju itu kadang-kadang Bingung untuk syuting-syuting gini Gitu lah biar Biar keren aja Ya gapapa menurut gua sih Ya Tapi yang tau-tau lagunya juga sih Minimal gini kalo ditanya Eh lu tau gak lagunya Enggak tapi gua suka gambarnya Udahlah Minimal dia ada sisi menyukai Gua suka logo Rolling Stone Tapi gua gak tau lagunya Yaudah gapapa Kadang-kadang dari band itu kan Gak hanya kuping Nyematanya juga Iya Karena capek kita kalo ngurusin gitu-gitu Betul ya Kang Kok Lu tidak tau lagunya Haa Udah mendingan kita ngurusin diri sendiri aja lah Ngapain sih ngurusin Banyak juga kan orang pake baju partai Gak tau ideologi partai Wah Tidak 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 Baju gak gituin sih kau itu Oke Karena dia pake kaos band gak ngerti dia Gak ngerti dia Gak ngerti Ada baju bandnya satu wizard Wizzern Ada wizzernan Supaya orang ketawa Diat aku pake Emang kok ngerti ya Ada wizzernan Ada teenager dead star Iya Teenage dead star Gak apa-apa sekarang Cuma ya kalo bisa yang asli Jadi minimal Kalaupun lu poser Tapi lu poser Beli yang asli Yang mahal Iya Bukan mahal Yang bagus Maha murah relatif Tapi kan ini Yang penting Resmi Diketahui oleh bandnya Jadi Duitnya masuk ke bandnya Minimal Orang Kalaupun misalnya gak ngerti lagunya Tapi dia beli merchandise asli Dia memberi kontribusi terhadap band itu Betul Itu kalo Pulang Bear Ya memang Resmi Gak ofisial Gak ofisial Ada Tapi kemarin kan baru ribut kan Justin Bieber Oh gak di izin Gak minta izin Gak minta izin Gak minta izin dia Tapi udah dijual aja Nah Gak banyak lagi Cuma baju band yang di Baju band yang di Mall-mall gitu Di Pulang Bear gitu-gitu Sekali cetak kayak gini bisa Iya 200 piece Sama Itu tuh Yang sama Itu yang gue bilang tadi Kalo di Pulang Bear Atau H&M Itu kaos band Buat yang orang gak pernah belanja Kaos band Gak tau belinya gimana Ya kalo Kalo mau ya gak apa-apa Yang penting kan Resmi Ya walaupun gue dulu juga Pakenya bajakan ya Pas kuliah Ya kita kesel juga kan Pada akhirnya kalo seandainya Baju agak lain Iya baju agak lain Tapi gak resmi dari kita Iya Diproduksi dibeli orang kan kesel Emang ada yang bajak agak lain Belum ada Belum Bang Soleh tau lagu agak lain kan Tau Mau pake kaos agak lain Kan tau lagunya Sebenernya gue pake tidur lah Gue pake tidur Gue pake tidur Jadi kalo mati gak poser kan Soalnya bukan poser Asalnya kalo baju band Sekarang udah sebanyak apa? Iya Baju band Ya kalo di Ya hampir 400 kali ya Setiap hari pake baju band kan? Iya Makanya kalo Misalnya baju ini bakal terlihat lagi 2 tahunan lagi kali Oh gitu? Kan gue mas Lalu mengambil dari atas Misalnya kalo Apa sekarang Misalnya Karena normal gue ada berapa Iya Berapa bagian jadi Oh misalnya ini abisin dulu sesi ini Iya Abisin sesi ini Pindah ke sesi apa Ke baris ini Ini yang ini di depan Pindah Karena gue satu baris itu ada dua tumpuk Jadi Oh yang ini udah dipake Udah kepake semua Ini ditaruh ke belakang Ini di kedepanin Ini gue tinggal kesini Nanti ini terus aja Nurut Oh Jadi biar gue gak perlu bingung Gue mau pake baju apa besok Tinggal ngambil yang paling atas Oh gitu Atau gini Rolling Stone Simple Remons Engga Engga Pokoknya mah Paling atas gue pake Sesuai urutan laundry Iya Jadi yang udah dipake Yang udah dipake Ditaruh dibawah Nanti kan Ini ternyata Kotak ini udah Kan udah kosok Oh kotak ini udah kepake semua Tinggal aja ke kotak berikutnya Kotak ini udah penuh semua Kotak ini berikutnya Simple Berarti ini akan ada kemungkinan Paling cepet Dua tahun lagi ya Iya Ini juga gue Iya Jadi kayaknya Iya Dua tahun lagi kesini ya Kan Kamu soalnya kan beli kaos Dengan ukuran lama Iya Nah itu mempengaruhi gak jadi Kayaknya gak boleh makan banyak nih Kayaknya gak apa-apa Biarin aja Iya gue mah Ah buncit buncit aja lah Simple Baju gue kecilan Iya Orang masih bisa dipake Baju lu kayaknya kekecilan Iya gak apa-apa Iya Iya gak apa-apa Iya Star sindrom tayang kapan ya kan Ini tuh Iya gak apa-apa Star sindrom tayang kapan Gak tau nih 21 tolong dong Kasih jadwal Artinya tahun ini ya kan Tahun ini ya Tapi ya namanya PH kecil kan Iya Ini lah Apa Untuk memberikan slot sih Yang punya Yang punya Kayak milih lah gitu Iya Tolong lah 21 lah Kasih lah Biar segera tayang nih Orang nanyain terus ke saya Iya Iya Memang tidak akan selaris Agak lah eh Apa Ngeri-ngeri sedang Tapi tolong lah kasih Jangan tayang Ya Seneng banget kayaknya kan Bikin film Karena film musik ya Seneng dong Seneng ya Iya Ada cita-cita itu dulu atau Atau Ada referensi waktu itu Mau bikin sekeren film Biografinya band ini Band ini Queen Queen gitu Kalau Apa Waktu bikin film mah ya Gue Prinsipnya apa Yang selalu gue pengenin tuh Waktu bikin star sindrom Gue pengen bikin film Kalau Filmnya tentang musik Begitu nyanyi Terlihat realistis Jangan cuma adegannya Seseorang bermain gitar Tapi tiba-tiba musiknya penuh Ini mana pemain bandnya Iya Atau Kalau misalnya Orang Di Cafe Terus tapi kok Rekamannya bersih banget Kayak Apa Memang playback gitu Makanya gue pas bikin film star sindrom Yaudah kalau live memang live Dinyanyiinnya Jadi bukan Playback atau apa Jadi memang kalau Kasar-kasar masih Sekian tahun jadi MC Acara musik Jurnalis musik Berguna berarti ya Maksudnya ada material Berguna lah Berguna lah Berguna lah Ini terakhir kali Dalam hidup Kang Soleh Menjadi Oh ini ada sesi-sesi so bijak yang gitu ya Ada Kenapa lu yang bijaknya Emang ada yang mau ngambil aja Mereka ini Sebenernya kan kalau Simple-simple tadi kita cerita Ini gue salah panjang-panjang ya Iya Sebenernya prinsip Hahaha Dia mau ngapain Gapain Gapain Ini sosok memberi haru-haru gitu ya Mau Membuat kesimpulan dari obrolan Kayaknya udah basi juga kan Caper-caper ya Tapi prinsip Kang Soleh yang simple ini Kayaknya kita mesti tahu nih Kang Perjalanan hidup Prinsip apa yang Kang Soleh pegang Dalam hidup ini Ya entah itu Berkesenian Entah itu bekerja Prinsip hidup gue Cuma satu Nikmati hari ini Siapa tahu Siapa tahu besok kita mati Hahaha Nikmati hari ini Siapa tahu besok kita mati Pesimis kan Bukan pesimis Orang kadang-kadang terlalu memikirkan jauh ke depan Dia tidak menikmati hari ini Tidak Leave the moment Leave the moment Orang bisa apa Kunci dari bahagia adalah menikmati hari ini Lu sedang apa sekarang Lu sedang ada Podcast bersama teman-teman agak lain Nikmati Nikmati Belum tentu besok masih ada Betul Nikmati Kalau kita menikmati Kita mensyukuri Barang siapa mensyukuri nikmat Allah Ini saya akan ditambah nikmatnya Barang siapa yang Kufur nikmat Sesungguhnya Azabku sangatlah pedih Ini gue kasih ayat buat yang Kristen Kristen Terima kasih banyak Terima kasih banyak Banyak Simple intinya simple aja Simple aja Nggak usah repot Leave the moment Leave the moment Pakai baju kecilan Kayaknya lu gendutan ya Ya nggak apa-apa Nggak usah ada pembelaan-pembelaan Ya gitu kan Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton Sampai ketemu lagi di Ade Abang Abang Selamat menikmati